Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Men yahtirlahu falamudelah Womayyudil falahadiyah lah Ash'ad an la ilaha illallah wahtu la shariqa lah Wa ash'ad anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi yabada Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa sahabi ajma'in ammaba Saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah Mari pada kesempatan yang insyaallah sedang berbahagia ini Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat Serta hidayahnya kepada kita Sehingga kita di malam hari ini Masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk mengkaji firman-firmannya Semoga di malam hari ini Atau kajian malam hari ini Merupakan wasilah Kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan yang kita harapkan adalah Senantiasa mendapatkan hidayahnya Sampai akhir hayat nanti Amin Salawat dan salam Semoga tetap terjurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Atas jasa beliau lah Sehingga di malam hari ini Atau detik ini Kita masih mengenal ajaran-ajaran Islam Secara benar Dan atas amal salih hadirin sekalian Kami ucapkan Alhamdulillah Jazakumamahu khairan khathira Amin Saudaraikum muslimin muslimat rahimah kumah Mari kita lanjutkan kembali Kajian tafsir surat Al-Baqarah Ayat 59 Surat Al-Baqarah Ayat 59 A'udhu bin Allahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fadadуют Al-Baqarah selamat menikmati 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 pantatnya, itu sambil apa anggih? mundur gak masuk ya, tapi sambil mundur sambil mengucapkan habbatu fis ada yang mengatakan biji dalam gandum itu sambil mengejek diperintahkan Allah untuk sujud tapi justru dia merangkat dengan pantat pantatnya saya membayangkan ini kan orang yang sangat melampaui batas oleh karena itu kata Nabi tidak ada orang yang paling dekat kepada Allah kecuali orang itu ketika bersujud kata Nabi fa'akfiru doa maka pada waktu sujud terbanyaklah doa doa ya jadi kalau misalnya kita membaca doa sujud satu kali kurang bacalah dua kali, tiga kali atau mungkin lima kali lima kali bahkan sampai sepuluh kali tidak apa-apa tapi kalau sholat jamaah ya harus dilihat jamaah jamaahnya jangan dengan ngimami sholat jamaah jamaah mojone ya doa sujud di wajah pengli pengli mau yang sepuluh yang kuat tapi kutu sedang sedang yang lama ya yang tanggu yang yang jah cepat sedang-sedang mau fa'akfiru doa kembali pada orang-orang Israel jadi justru diganti ya kalau kita doa sujud kan subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma firli satu kali bisa dibaca dua kali atau tiga kali bahkan sampai sepuluh kali kalau perlu misalnya dengan sholat sun sunah kenapa fa'akfiru doa perbanyaklah doa ketika bersuh bersujud karena tidak ada orang yang dekat kepada Allah kecuali ketika su bersujud ya jadi diganti dengan kaulang perkataan wairaladi yang bukan aladi yang gila dikatakan atau yang diperuntahkan laung kepada mre mereka diganti maka pada umat Islam sekarang kan pernah terjadi itu doa sholat diganti dengan bahasa Indonesia Allah akbar takduratul ikhram diganti Allah maha besar itu kan namanya mengganti tidak sesuai dengan perintah Allah Allah artinya orang sholat itu adalah orang yang apa ya artinya berbicara langsung kepada Allah itu sholat maka bahasanya ya bahasa yang ditentukan oleh Allah Allah tidak boleh pakai bahasa Indonesia sholatnya tidak boleh pakai bahasa Ing Ing jadi harus bahasa yang memang sudah ditentukan oleh Allah melalui lesan Rasul Rasulnya yaitu Nabi Muhammad Muhammad ada di tahun berapa itu diganti terus ada lagi yang ganti kiblat tak apa diganti di Jember kan pernah terjadi juga keresahannya Mbak Tanah Mbak Tanah Mbak Tanah jadi orang Mbak Tanah juga mengganti ayat-ayat Allah yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah oleh Allah maka kita umat Islam umatnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam ketika diperintahkan jangan sekali-kali pernah mengganti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kita harus memurnikan mensucikan agama yang Allah turunkan kepada kita yaitu agama Islam kita sucikan kita murnikan artinya murni berarti tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan perintah Allah atau perintah Rasul kalau masih dicampur dengan yang bukan perintah Allah perintah Rasul bukan perintah Rasul berarti itu bukanlah termasuk agama yang murni murni Maka kami turunkan Allah atas orang-orang yang telah memperka boleh apa risizat siksa ada satu pendapat bahwa setiap risizat yang ada di dalam Quran itu adalah bermakna yaitu penyakit taun penyakit taun itu adalah penyakit yang menular ya tubuhnya itu membengkak dan bernanah itu taun ya atau ya penyakit yang menular mungkin ya kayak yang kita alami Corona sekarang bukan Corona ya mbaknya Corona saat ini no omikron ya itu kan penyakit penular jadi pada saat orang Bani Israel ini tidak taat tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasanya maka pada saat itu Allah menurunkan yaitu azab dari langit minasamai dari langit apa berupa penyakit yang menular ya berupa penyakit yang menular jadi pada saat itu orang yang dolimin terjangkit penyakit taun ini ada sebagai azab dan peringatan dari Allah Allah maka kata nabi penyakit taun itu adalah warisan artinya apa yaitu azab dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang Bani Israel Israel kata nabi ya ketika terjadi penyakit yang menularkan ya yang menularkan mungkin bisa dikatakan kalau sekarang itu adalah Corona yang pertama yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah yaitu tidak mendatangi satu daerah yang memang disitu terjadi penyakit misalnya dimana daerah satu daerah kok terkena penyakit maka jangan sekali-kali pernah mendatangi daerah tersebut karena umat binakotab ini pernah ketika mau datang ke negeri Sam ternyata di negeri Sam itu terjadi penyakit taun wabah penyakit yang menular maka di tengah jalan umat binakotab ini mendapatkan informasi bahwa di Sam itu terjadi penyakit taun atau yang menular menular maka pada saat itu umat pun kembali jadi diwurungkan yaitu pergi ke negeri Sam yang kedua ketika terjadi penyakit di daerah kita yang menular jangan sekali-kali pernah keluar dari daerah itu misalnya disini umpama terjadi penyakit menular maka orang disini dilarang oleh nabi untuk keluar dari daerah kenapa tujuannya supaya tidak menular kepada yang lain yang lain lo islam itu sebenarnya sudah mengatur ya sejaman kadang-kadang umat islam itu kan suka banyak orang yang bang bangkang terus selanjutnya apa berobat secara kontinu dan mencari ridho ridho Allah karena kata nabi orang yang terkena penyakit menular atau wabah menular kok dia sabar dia sabar dan menganggap bahwa memang inilah memang ketentuan Allah maka ketika mati pahalanya adalah sebagaimana orang yang mati sahib tidak mati sahib tapi pahalanya sebagaimana atau seperti orang yang mati sahib sahib itu pahala bagi orang mu'min yang terjangkit penyakit menular tapi bersabar setelah berusaha berusaha berdoa artinya berusaha mengobati dan berdoa tawakal ilah maka bila mana Allah menentukan ajanya maka dia pahalanya adalah seperti orang yang mati sahib kembali kepada orang badan Israel orang-orang yang dolim yang masuk batu makotos dengan pantatnya merangkak dengan pantatnya dan mengganti perkataan tidak sesuai dengan perintah Allah langsung diazab oleh Allah yaitu dengan penyakit yang menular atau wabah penyakit yang menular kata Allah bila dengan sebab kanu mereka adalah yasukun mereka berbuat fasek orang fasek itu tahu kebenaran dia tahu bahwa ini memang bentar diperintahkan oleh Allah tapi memang dia sengaja sengaja untuk apa mengganti mendorokai Allah tahu kebenaran banyak orang yang tahu kebenaran Quran tapi ketika diajak untuk benar-benar mengamalkan Quran rata-rata bahkan ini umat islam tidak mau mari kembali kepada Quran ya maka nanti ada satu kisah selama kita tidak berhukum pada Quran tidak kembali kepada Quran selamanya umat islam tidak akan mendapatkan kemakmuran dan itu pernah terjadi pada orang-orang Bani Israel ya ada saat itu pernah menjadi umat yang makmur karena apa melaksanakan hukum Allah syariat Allah jadi kitab Taurat itu benar-benar diamalkan kalau umatnya Nabi berarti Quran ini benar-benar diamal amalkan selama umat tidak mau mengamalkan Quran dengan benar jangan berharap akan mendapatkan kemakmuran kesejahteraan dan kemenangan tidak bisa kita cuma hanya berharap kita harus mengerti bahwa kita harus memperjuangkan Quran jadi Quran sebagai hukum atau umat Israel maka orang Bani Israel pada saat itu karena kefasikannya maka Allah pun menurunkan azab ini umat-umat sebelum Nabi lain dengan kita umatnya Nabi Allah sudah berjanji Allah tidak akan mengazat umatnya Nabi ketika hidup di dunia itu sudah janji Allah makanya umatnya Nabi ini walaupun melampaui batas paling hanya sekedar diperingatkan sebagian saja tidak sebagaimana orang-orang atau umat sebelum Nabi begitu durhaka langsung ditumpas dan diganti dengan generasi yang lain tapi umatnya Nabi ditunggu sampai yaitu dijemput oleh malaikat pada saat itulah mulai disempurnakan azabnya ketika memasuki alamku kubur memasuki alam kubur maka orang yang mampu selamat siksaan di alam kubur itu adalah satu jalan kemudian ketika dia berangkat ke akhirat pernah Usman bin Afan ketika melihat kubur dia itu menangis menangis sampai meneteskan air mata padahal Usman bin Afan itu adalah seorang sahabat yang sudah dijamin oleh Allah dijamin oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisap begitu mati langsung di surga surga ketika melihat kubur dia berada di depannya kubur itu dia menangis ditanya oleh sahabat ada apa wahai Usman kata Usman apa aku ingat bahwa di alam kubur inilah ketika orang ini mampu dan selamat di alam kubur berarti ada kemudian ketika di akhirat akhirat ada sejak kubur maka orang yang banyak amalnya banyak ilmunya maka nanti di alam kubur pun terang penerang dan luas enggak sebagaimana kita bayang bayangkan kita bayangkan kan kubur itu paling ukuran setengah meter kali panjang orangnya tapi ketika orang itu punya ilmu punya amal ya dan ikhlas maka kubur akan diluaskan yaitu seluas 30 hasta kalau diukur 30 hasta itu ada berarti ukuran kalau ukuran sekarang 15 meter kali 15 meter itu rumah orang-orang yang soh yang soh dan dipenuhi dengan terang apa segala amalnya akan datang puasanya akan datang menerangi sodakonya datang menerangi puasa sholat haji barangkali ada yang haji maka amalnya akan datang menerangi di alamku kubur dan penghuninya tidur di alam kubur atau alam ber ber jahat menanti hari kiamat paling hanya sebentar dirasakan gak hanya gak sampai semang semalam itu sudah bangun begitu bangun sudah hari kia kiamat tapi orang yang duraga banyak maksiat setiap pagi setiap sore maka didatangi oleh malaikat malaikat pagi didatangi sore didatangi dan ditanya ketika tidak mampu menjawab maka malaikat pun memukul begitu dipukul sekali maka hancur lebur pakaikan debu dan kembali lagi ditanya lagi terus ilah yaumil kiamat maka orang yang menderita di alam darjah menanti hari kiamat itu sangat lah-lah lama kenapa? karena menderita menderita maka kembali kepada ceritanya orang-orang Bani Israel ketika menjadi orang yang fasek tahu kebenaran tidak mau melakukan maka Allah akan menurunkan azab maka bersyukurlah ketika orang yang ada di sekitar kita itu banyak orang yang beribadah banyak orang yang berfikir banyak ulama banyak orang soleh itu secara tidak langsung adalah memelihara yaitu bumi kita Allah tidak sampai memberikan azab karena banyak orang yang berfikir kepada Allah Allah itu sebabnya maka maka penting orang-orang yang soleh para ulama para giyai atau orang-orang mu'min yang lain wa'id dan ketika wa'idistas godan ketika memohon air ini ceritanya lain ya dah musa nabi musa liqom mihi untuk kaumnya fakul nah lalu kami berfirman ilrik bukullah bi asoka dengan tongkat mu al-hajar badu fangfajarat maka memancarlah minhu daripadanya maksudnya dari air apa batu isnata asropa dua belas ainan mata air ya ini ceritanya itu demikian ketika nabi musa dan orang-orang bani israel itu keluar yaitu dari pengejaran fir'on dan bala tentaranya pada saat itu di gurun pasir kaumnya itu merasa kehausan haus nabi musa juga demikian karena memang dikejar-kejar oleh yaitu fir'on dan bala tentar tentaranya pada saat itu tidak punya perbekalan sedikit pun untuk minum gak punya orang namanya orang kepingin selamat ya gak peduli tidak ada yang diperawasam sekali dia langsung kabur di malam hari tapi justru yaitu fir'on dan bala tentaranya mengatah mau tahu dikejar orang yang dikejarkan ya haus wong larilah lari akhirnya ketika di gurun pasir itu kehausan maka kaumnya memohon kepada nabi musa hai musa berdo'alah kepada Tuhanmu agar kami ini diberikan air untuk minum maka setelah itu nabi musa bermunajab berdoa kepada Allah maka mendapatkan perintah dari Allah Idrib bukullah di asokah dengan tengkatmu Alhajar batu itu inilah yang namanya mu'zizat ya maka apa perbedaan mu'zizat ya dengan si sihir kalau sepintas secara lahir kayaknya sama ya kayaknya sama kalau sihir itu bisa dipelajari setiap orang bisa belajar sihir bin salabit jadi bisa itu sesuai dengan kehendak orang yang belajar sihir itu karena dia bisa menggunakan yaitu apa jin bisa tapi kalau mu'zizat itu bukan karena kemauan seorang nabi seorang rasul bukan tapi itu adalah kemauan Allah jadi kalau seandainya nabi musa tidak diperintahkan oleh Allah untuk memukul batu yang tidak memukul kenapa tidak tahu akhirnya diberilah mu'zizat oleh Allah karena nabi musa itu kemana mana itu kan bapak tongkat itu sebenarnya fungsinya tongkat itu dulu kalau nabi musa itu kalau mengembala kambing itu suka dipukulkan daun-daun yang ada di atas supaya turun jatuh setelah itu dimakan kambing kambingnya nah dipukul ternyata Allah memberikan mu'zizat melalui yaitu tongkat tongkatnya begitu dipukul batu itu maka keluarlah fang fajarot memancar min husna taas rota aina 12 mata air karena pada saat itu orang bani israel itu ada 12 suku Allah lebih tahu kalau nanti orang bani israel ini diberi mata air satu dia akan bertengkar dia akan bertengkar karena dia itu paling suka bertengkar maka Allah menciptakan begitu dibukul ada 12 pancaran dan setiap suku kebagian satu ini bagian si 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 sampai 12 12 jadi tidak buka arah pada saat itu maka seluruhnya meminum ya pada sungguh alima mengetahui puluh tiap-tiap gunasim manusia masrobahun tempat minumnya maksudnya itu 12 suku itu setiap suku itu tahu tempatnya masing masing ini ini suku si A si B dan lain sebagainya diperintahkan kumu makanlah wasrobu dan minum minumlah makan dan minumlah mirizkin dari ziki Allah 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 walakasau dan janganlah kamu berkeliaran kesana kemari fil-arti di dalam bumi musjidim dengan berbuat kerusakan kerusakan dengan catatan Allah pertama memerintahkan untuk makan dan minum karena itu adalah rezeki dari Allah nikmat dari Allah maka Allah memerintahkan ini kan sebuah kenikmatan maka perlu disyukur syukuri tapi Allah juga melarang walau tak saufil armi musjidim janganlah kamu berbiaran di muka bumi dengan membuat kerusakan artinya apa ketika Allah itu memberikan nikmat kepada kita kepada orang-orang balik Israel jangan diimbangi dengan kemaksiatan itu maksudnya Allah sama kepada kita ketika Allah memberikan kita nikmat terutama yang ada pada diri kita kalau kita mau meneliti mau melihat nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekujur tubuh kita ini ternyata itu nikmat yang tidak ada batangnya artinya apa tidak bisa ditebus dengan harta itu nikmat kita diberi mata yang yang mana mata bisa melihat bisa tidur kita diberi lesan bisa berkata diberi macam-macam mulai ujung rambut sampai ujung kaki berkata syukur kita apa ya kita taat kepada Allah perintah sholat ya kita kerjakan sholat perintah puasa kita kerjakan puasa itu rasa syukur kita kepada Allah ya kalau syukur itu secara lisan kan dengan mengucapkan Alhamdulillah nah kita itu sering mengucapkan Alhamdulillah paling-paling ketika setelah makan Alhamdulillah tapi nanti gelagian dili tapi lambatan gelagian batin Alhamdulillah gitu orang jowo kan baru gelagian baru Alhamdulillah ya setelah makan itu sebenarnya ya makan ya kita setelah makan ya doa setelah makan makan Alhamdulillah gak ngetani gelagian gelagian sampai perjalanan kita sampai di tempat Alhamdulillah tapi segalanya selesai serba Alhamdulillah pujian kepada Allah artinya apa segala sesuatu terjadi dan kita sampai detik ini berada disini itu karena Allah karena izin Allah Allah yang beratkan kita hati kita bahkan yang menjalankan kaki kita sampai di masjid ini adalah Allah kita tidak dijalankan oleh Allah tidak sampai ke masjid ini ya hati kita tidak digerakkan oleh Allah tidak sampai ke masjid ini tidak bisa ya karena Allah yang mampu menggerakkan seluruh makhluk makhluknya sehingga kita sampai di sini sini maka ketika kita berada di masjid kita harus bersyukur kepada Allah Allah berarti kita termasuk orang-orang yang dibeli oleh Allah tidak sembarangan orang yang masuk masjid itu ya jarang-jarang apalagi anak muda sekarang buka masjid yang dimasuki apa cafe begitu ada cafe baru maka anak muda mesti datang tapi kalau ada masjid baru anak muda tidak ada ya maka kita apa generasi kita kecil silahkan dibawa ke masjid tidak apa-apa ya yang penting kita kondisi kondisikan kita ajari di rumah nak lewayai sholat tidak boleh rame kok cik rame besok lagi dinasihati nak kalau sholat tidak boleh rame kok cik rame besok lagi terus kenapa memang anak anak rame itu wajar nah itu mengganggu ekosentrasi sehingga tidak aku khusuk yang menjadikan orang tidak khusuk itu bukan karena rame nya anak tidak yang menjadikan orang khusuk itu karena hatinya meskipun banyak anak rame banyak kendaraan lewat tapi kalau hatinya khusuk tetap khusuk tidak masalah ya gak ada anak rame tapi kendaraan tembiki kan gue kata bukan itu maka kita bersyukur kepada Allah segala nikmat yang perlu dilimpahkan oleh Allah kepada kita banyak makanya kata Allah bila mana kamu menghitung nikmat Allah tidak akan mampu dan tidak akan bisa kenapa saking banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak tidak terhitung maka bersyukurlah kepada Allah kita sampai di masjid kita disehatkan oleh Allah bisa bergerak maka maka kata nabi jangan lupa dikala sehat maka berbanyak untuk ibadah kepada Allah sebelum datangnya yaitu penyakit tidak begitu datang penyakit dari ibadah ketika kuat kakinya kuat tidak mau sholat tapi giliran kakinya rontok linu rontok ya nopo nah baru sholat nabi sudah memperingatkan ketika sehat maka berbanyaklah untuk ibadah kepada Allah ingatlah kesehatanmu sebelum datang yaitu masa sakit sakitmu masa kayamu sebelum miskin miskinmu masa mudamu sebelum masa tua masa muda nah seharusnya apa perbanyaklah mencari ilmu perbanyaklah untuk yaitu apa beribadah ibadah Allah paling heran kepada anak muda yang suka beribadah ibadah kenapa secara hitungan anak muda itu jauh dari kematian kematian kalau tua kok ibadah wajar hitungannya apa sudah dekat kepada kematian padahal sesungguhnya belum tentu antara yang muda dan tua kadang yang muda lebih dulu yang tua gari-gari atau kadang yang tua dulu yang muda nah belakang belakang maka disinilah pelajaran yang bisa kita petik dari Yaib Bapak sebuah kisah dari orang-orang Bani Israel ya artinya ketika kita mendapatkan kenikmatan imbangilah dengan rasa syukur kepada Allah ketaatan dan berbanyaklah untuk ibadah kepada Allah sehingga insya Allah bila mana kita mampu bersyukur kepada Allah maka kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat saya kira cukup yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan marilah kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Darah Tuhan Wabarakatuh